Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Pemirsa dimanapun anda berada Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani Bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Kimisbah Selaku pengasuh kondok pesantren Hikmah Kamilah Pada kesempatan kali ini Ada salah satu subscriber Yang bertanya pakai Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Apakah Zikir Hikmah Kamilah itu Termasuk Zikir Torikoh Atau bukan Iya Zikir Hikmah Kamilah itu Bukan Zikir Torikoh Kalau Zikir Torikoh kan punya Lazimah Punya Wazifah Kalau di Zikir Hikmah Kamilah itu adanya Mudawama Jadi tidak ada Lazimah Tidak ada Wazifah Walaupun nanti membiasakan Zikir Malam Itu pun karena tidak harus di malam hari Hanya kita diperintahkan untuk lebih baik Ya ada waktu malam untuk mujahadah Karena tujuan utama Zikir Hikmah Kamilah itu Supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Mudawama yang nanti tahapannya kan Istikomah Dengan dasar ayat 28 Surah Al-A'ad A'udzubillahimina syaitan al-rojim Alladzina amanu wa tatma'inu kulubuhum bidhikrillah Ala bidhikrillah hitatma'inul kulub Man'anab Man'anab ayat sebelumnya itu ada Man'anab Man'anab itu adalah dia yang senantiasa kembali kepada Allah Siapa man'anab ini? Supaya kita menjadi man'anab Alladzina man'anab itu orang banyak Amanu yang beriman Wa tatma'inu kulubuhum Hati mereka tentram Hati mereka tenang Bidhikrillah sebab zikir kepada Allah Ala ingatlah bidhikrillah Hanya dengan zikir kepada Allah itulah Tatma'inul kulub Hati bisa menjadi tentram Hati bisa menjadi tenang Dengan dasar ayat ini Zikir hikmah kamilah itu sebetulnya bukan zikir toriqoh Karena tidak ada lazimahnya Tidak ada wazifahnya Akan tetapi mudawamah Dengan dasar hadis lagi Karena yadghurullah Ala kuli ahyani Karena keberadaan Rasulullah Yadghurullah Senantiasa berzikir kepada Allah Ala kuli ahyani Di setiap waktunya Ala kuli Ala disini Di tafsir Di tafsirnya yang ada di Sirajul Munir Bima'nafi Ala kuli ahyani Di setiap waktunya Jadi Rasulullah Dimanapun Kapanpun Dalam kondisi apapun Hatinya hidup Zikir kepada Allah Zikir hikmah kamilah Dianjurkan seperti itu Zikir hikmah kamilah itu Setelah Menyelesaikan 70 ribu Dengan dasar hadis riwayat saya Khoan Man barang siapa Khoala Mau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Berapa kali Saba'ina alfan 70 ribu Kali Bushiro Lahu Maka orang itu Diberi kesenangan Biljannati Dengan surga Khoala Sebelum Dia meninggal dunia Dengan dasar ini Orang hikmah kamilah Zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kenapa harus Bacanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dulu kan sudah dijelaskan Tapi ini diulang lagi Supaya lebih Supaya lebih jelas Kalau zikir La ilaha illallah Itu namanya Zikir Hailallah Kalau zikir Hikmah kamilah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan untuk Fidda Untuk Fidda itu Tidak cukup dengan La ilaha illallah Fidda itu Harus mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Silakan yang bisa Membaca kitab kuning Dibaca Dalam buku As-Safi Natul Qadiriyah Itu ada disitu As-Safi Natul Qadiriyah Tertulis bahwa Fidda harus Dengan sempurna Ya ini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah kalau dihikmah kamilah Bukan itu saja Kenapa zikirnya Harus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang pertama Yang pertama itu Dalam zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu supaya Tujuh kata Tujuh kalimah Yang ada dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu dibaca dengan sempurna Ya ini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dibaca supaya sempurna Tujuan utamanya Tujuan utamanya Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kita ingin Bisa Menerapkan Akhlak Dalam hadis Umir tu An asjuda Ala sabatiyadhumin Umir tu Aku diperintahkan An asjuda Bersujud Ala sabatiyadhumin Melalui tujuh tulang Yakni Alal jabati Jidat Waliyadhaini Dua tapak tangan Waruk batai Ini dua lutut Dan Wa atrofil kodama ini Dua ujung Tapak kaki Ini tujuh Nah Dalam kita Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini supaya Kita betul-betul Ada rasa sujud Dengan tujuh tulang itu Makanya Ada istilah Ada istilah Filsafat Jawa Ustaz Ada filsafat Jawa itu Mengatakan Ono tontonan No joditonton Ono pengrung Ono jodirungu Onambu Nambu No jodiyambu Ono senggol No jodisenggol Ono roso O jodiroso Singkenceng Gondelan waton Nah ini Bahasa Singkenceng Gondelan waton Ini sebetulnya Adalah Adalah Ajaran tawhid Yang menurut hikmah kami Yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karena dibalik Dibalik kita Singkenceng Gondelan waton Setelah singkenceng Gondelan waton Ini Setelah mengucapkan Setelah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Baru kita diperintahkan Godong kencur Disusupi Godong kencur Itu nempel bumi Kita disuruh Jalan di bawahnya Artinya apa Disuruh Sujud Kepada Allah Tawadu Andap asor Orang andap asor Ya Ya sholat itu Sujud Nah Supaya kita bisa Sujud Dengan tujuh tulang Coba kita Isi Anggota badan kita Jasmani Nafsani Dan ruhani Dengan energi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Artinya apa Ketika kita Yang namanya manusia Itu lebih banyak Maksiatnya Ustaz Dibandingkan Taatnya Ketika kita Dalam kondisi Maksiat Membangkang Males Ibadah Coba kita Suntikan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dalam diri kita Supaya ada Rasa semangat Ibadah Nah Itu Salah satu Yang Diajarkan oleh Guru-guru Hikmah Kamilah Itu seperti itu Jadi Dimanapun Kapanpun Dalam kondisi Apapun Setelah 70 ribu Nanti tingkat Keduanya Harus Tikir Dalam Kulub Kolbun Sarofun Fuadun Itu Ya ini Tidak ada Tidak ada Lazimah Tidak ada Tidak ada Wazifah Adanya Hanya Mudawamah Konsep Mudawamah Ini Males Tidak Males Hati Harus hidup Harus hidup La ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dengan Tujuan Supaya Nanti Sampai Pada Tahapan Istiqamah Tidak Mungkin Orang Itu Bisa Istiqamah Kalau Tidak Mudawamah Dulu Adanya Zikir Hikmah Kamilah Itu Hanya Menggunakan Mudawamah Supaya Sampai Pada Konsep Ayat 30 Surah Fusilat Ayat Ayat Ini Jelas Sesungguhnya Orang Banyak Yang Mengucapkan Rabbun Allah Tuhan Kami Adalah Allah Ini Bukan Berarti Yang Dizikirkan Rabbun Allah Rabbun Allah Tidak Ini Mengisyaratkan Bahwa Kita Umat Yang Mengesahkan Allah Yang Menawihkan Allah Silahkan Mengesahkan Allah Dengan Kalimat Apa Monggo Tapi Kalau Kita Diperintahkan Umir Tuhan Dengan Dasar Hadith Ya Ayuhanna Sukulu La Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Tuflihu Dan Hadith Jadi Du'imanakum Aksiru Minkau Lila Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Serta Hadith Tamassaku Bil Orwati Luth Kau Lila Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Ya Lebih Baik Dikirnya La Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Itu Dengan Dasar Dasar Bentuk Hadis Dan Ayat Ayat Yang Tadi Saya Bacakan Dikir Hikmah Kamilah Pada Intinya Bukan Torikoh Karena Yang Diutamakan Dalam Likir Hikmah Kamilah Itu Bukan Likirnya Likir Itu Sebagai Pengisi Energi Saja Nah Pada Intinya Setelah Kita Betul Betul Mengisi Energi La Ilaha Ilallah Muhammad Rasul Dalam Diri Kita Maka Kita Ada Energi Positif Dan Kita Diperintahkan Untuk Berakhlak Sembilan Macam Huruf Dibalik La Ilaillallah Muhammad Rasulullah Yang Dulu Sudah Dibahas Di Salah Satu Konten Jadi Simpulannya Untuk Hikmah Kamilah Zikir Hikmah Kamilah Itu Bukan Zikir Torikoh Tapi Itu Zikir Hikmah Dalam Kategori Zikir Hikmah Kamilah Orang Hikmah Kan Bebas Zikir Kapan Saja Sebagaimana Tadi Al-Qur'anya Sudah Dijelaskan Hadis Hadis Juga Dijelaskan Saya Kira Cukup Ustaz Terima Kasih Pagi Atas Jawabannya Demikian Penjelasan Mengenai Pikir Hikmah Kamilah Semoga Bisa Dibahami Dan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Insya Allah Pertanyaan Pertanyaan Dari Subscriber Akan Kita Tayangkan Setiap Hari Sabtu Demikian Saya Pamit Untuk Diri Dan Pakai Misbah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan